Halo Assalamualaikum Piolovers hari ini saya mau review salah satu produk unggulan UMKM yang ada di Aceh dan kemarin saya dikirim sama tim Bita Tafud ini Bita Tafud kalau namanya lucu ya tapi itu singkatan biar tambah takwa kalau dari ownernya sendiri mereka bilang mereka membuat produk ini biar jadi salah satu ladang amalnya mereka nanti untuk membantu banyak orang terutama untuk para petani yang ada di Aceh produknya apa aja kita lihat kalau saya dulu ini bumbu nasi minyak ini salah satu menu andalan yang dulunya di Aceh disajikan kesultanan Aceh dan disajikan buat tamu-tamu para raja dan kalau di Aceh sendiri biasanya dibikin pada saat perayaan-perayaan tertentu atau hari-hari besar ya tapi gak usah nunggu lagi kalau nunggu hari besar biasanya repot kelamaan kita bisa nyobain kapan aja gitu ya dan untuk orang Aceh ini biasanya sesuai selera orang Aceh dan biasanya menambah nafsu makan jadi kalau lagi sakit kurang enak badan terutama juga buat anak yang gak doyan makan ini jadi salah satu menu yang bisa membangkitkan selera makan untuk cara bikinnya disini nih udah ada ya di belakangnya jadi ada tiga cara pertama menggunakan rice cooker jadi ini dimasak langsung di dalam rice cooker nanti kita masih cobain ya kemudian dua dituangkan pada nasi yang masih panas jadi bisa langsung aja dituangkan di nasi yang panas gitu ya yang ketiga dengan cara ditumis tumis dengan wajan dan ditambahkan garam sesuai selera nah menariknya ini dulu saya sempat bawa ke Amerika produk ini jadi saya sempat masak buat host fam saya dan mereka suka banget sebenarnya mengganggu dietnya host fam saya gitu ya jadi ibu angkat saya itu lagi diet jadi program dietnya terganggu dengan menu bumbu nasi minyak khas Aceh ini jadi buat teman-teman nanti bisa lihat langsung atau bisa order langsung produknya ya ini saya gak akan cobain disini nanti bisa langsung nyobain sendiri terus kita ada apa lagi ya nah ini ada bawang goreng bawang merah goreng dan bawang putih goreng lucu ya packagingnya udah bagus dan saya penasaran sih rasanya karena dibilang ini 100% bawang goreng atau bawang merah asli ya tanpa campuran jadi rasanya seperti apa kita cobain dan ini masih disegel bagus dan tidak ada minyaknya ini enak banget jadi masih kerasa bawangnya itu masih ada manis-manisnya dan dia gurih banget saya termasuk yang suka banget sama bawang merah keluarga saya juga termasuk yang suka banget dengan bawang merah dan ini enak banget menjadi ketagihan ini enak banget masih dicobain dan kuncinya katanya dibeli langsung dari petani dengan harga di atas para pengampul yang lama jadi banyak kasus kalau di gak cuma di Aceh sebenarnya ya di Aceh itu banyak tengkula yang mengambil harga di petani itu dengan menekan benar-benar petaninya karena tidak ada pilihan lain nah akhirnya Bitata ini membantu petani memberikan ataupun membantu kesejahteraan petani dengan harga yang lebih tinggi daripada si pengampul sebelumnya jadi makanya Bitata itu berusaha membuat rekanan dengan para petani yang ada di Aceh oke ini bawang merah dan ini satu lagi bawang putih sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan bawang putih ini biasanya kesukaan istri saya tapi kita cobain packagingnya masih kuat banget dan ini yang sebenarnya menjaga produknya tetap awet oke ini kerasa banget bawang putihnya dan masih enak jadi sebenarnya ini yang biasa dicampur dengan bawang tojin atau pelengkap makanan lain jadi kalau memang teman-teman suka dengan bawang putih dan biasanya untuk produk-produk yang lebih sehat biasanya pakai ini disini saya ini bakal suka banget rasanya ada manis-manisnya dan yang serunya lagi kita tidak perlu motongin sendiri bawang putihnya jadi beli langsung buka tuang langsung ke makanan oke kita geser ada apa lagi ya oke ini produk keripik kentang ini saya baru tahu kalau sebelumnya karena mereka fokus pada produk-produk olahan pertaniannya dan ini baru tahu ada produk keripik kentang sebenarnya kalau disini ini udah ada tempat sobeknya ya tapi saya pengen sobekannya bagus jadi kita pakai gunting ya kayaknya ngelihat packagingnya bagus sayang kalau disobek ini dan menariknya di bitata ini dia punya ziplock ya di dalamnya kayak gini nah ini langsung dari petani ya bitata keripik kentang cemilan keripik kentang istimewa dari kentang pilihan tanpa balon pengawet dan bumbu rempah yang bikin unik dan lezat oke menarik dan ini ada beberapa varian keripik kentangnya saya dapat yang original jadi ada original balado dan jagung bakar ini saya akan nyobain yang original ya hmm ini produknya tuh renyah dan ini rasa kentang banget ya masih apa ya kerenyes-kerenyes dan ya rasa kentang banget benar-benar kalau dibilang sesuai dengan apa yang mereka tawarkan ya ini sesuai dengan apa yang mereka tawarkan jadi masih renyah dan gurih ya jadi saya jadi penasaran dengan rasa balado dan jagung bakarnya nanti saya akan beli lagi produk ini ya nah hebatnya bitata produknya kalau tidak habis kita masih bisa tutup lagi dan bisa terjaga kerenyahannya ya terus kita masih ada satu produk lagi tada stick keju bitata dan lucunya memang kemasannya itu banyak tulisan-tulisan yang kadang sesuai dengan ini ya anak-anak gaul sekarang ya terkadang yang original itu lebih enak punya rasa tanpa perasaan ini juga ada tiga varian yang original yang balado enaknya stick keju rasa balado pedas sih tapi gak sepedas nyinyiran netizen teras yang jagung bakar jagung bakar dan susu rasanya pasti biasa aja tapi stick keju rasa jagung bakar rasanya luar biasa gak percaya cobain aja oke menarik menarik ini saya akan gunting juga oke kita akan coba stick keju dan ini yang saya punya adalah balado ya ini kita coba seperti apa ini bentuknya oke stick keju agak melintir-melintir kayak gini ya picu bentuknya dan ini balado rasa kejunya dapet terus ada pedas-pedasnya tapi gak terlalu pedas jadi apa ya rasanya sih unik ya oke ini bikin lagi sih ini enak dan kata onarnya ini dibikin dari baladonya sendiri dibikin dari cabai yang mereka dapat dari para petani jadi mereka bikin bumbunya sendiri dan ini enak banget oke ya saya akan habisin setelah ini jadi buat teman-teman yang tertarik seriusan ini enak banget bisa kalau tertarik bisa langsung follow at bitata food atau mau order langsung bisa bisa order di shopee di tokopedia dan e-commerce dan e-commerce lainnya yang mereka punya coba cari cari namanya bitata food atau bisa ditemuin sekarang katanya sudah masuk di indomaret di seluruh Aceh dan Sumatera Utara dan juga sudah tersedia di M-block yang ada di Jakarta jadi buat teman-teman yang tertarik dengan produk bitata silahkan langsung order produknya dan menariknya bitata ini dia memang membantu pemberdayaan petani yang ada di Aceh dan juga ya mengangkat produk-produk hasil pertanian yang ada di Aceh jadi menarik jadi dengan kalian membeli produknya bitata itu berarti membantu para petani yang ada di Aceh gitu ya jadi tunggu lagi langsung aja order ini produk-produknya dan ini dia oke sampai ketemu di review produk selainnya selamat menikmati